Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas peran penting dari seorang penata layanan operasional. Siapa mereka? Apa saja tanggung jawab yang mereka emban? Dan bagaimana kontribusi mereka bisa membuat perbedaan besar dalam kesuksesan sebuah organisasi? Dari mengelola proses harian hingga memastikan setiap detail berjalan dengan lancar, penata layanan operasional adalah pahlawan di balik layar yang seringkali tak terlihat. Mari kita telusuri lebih dalam dan temukan bagaimana peran ini menjadi kunci dalam menciptakan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Soal 1. Apa peran penting seorang anggota tim? A. Berkolaborasi dengan anggota lain untuk mencapai tujuan bersama B. Memimpin semata tugas tanpa melibatkan anggota tim C. Mengabaikan saran dan pendapat anggota lain D. Bekerja secara independen tanpa berbagi informasi E. Menghindari tanggung jawab yang diberikan oleh tim Soal 2. Apa tujuan utama dari teknik-teknik kerja sama tim? A. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tim B. Meningkatkan persaingan antara anggota tim C. Mengurangi interaksi antara anggota tim D. Memusatkan semua keputusan pada satu anggota tim E. Membagi tugas secara acak tanpa koordinasi Soal 3. Jika konflik dalam tim diselesaikan dengan solusi yang memuaskan semua pihak Metode yang digunakan adalah A. Penyerahan B. Kolaborasi C. Penghindaran D. Kompetisi E. Pengacuhan Soal 5. Salah satu teknik efektif untuk mengarahkan tim adalah A. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur B. Menghindari umpan balik pada hasil kerja C. Mengabaikan keterlibatan anggota tim dalam perencanaan D. Memastikan semua keputusan diambil oleh pemimpin E. Mengurangi kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan Soal 6. Teknik motivasi yang melibatkan pengakuan terhadap pencapaian anggota tim adalah A. Motivasi intrinsik B. Motivasi ekstrinsik C. Motivasi berbasis tujuan D. Motivasi berbasis kompetisi E. Motivasi berbasis insentif Soal 7 Gaya kepemimpinan yang mengedepankan keputusan otoriter dan pengawasan ketat adalah A. Kepemimpinan demokratik B. Kepemimpinan transaksional C. Kepemimpinan transformasional D. Kepemimpinan karismatik E. Kepemimpinan otoriter Soal 8 Salah satu keuntungan dari kepemimpinan partisipatif adalah A. Mengurangi pengambilan keputusan yang lambat B. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi anggota tim C. Meminimalkan tanggung jawab pemimpin D. Mengurangi kebutuhan untuk umpan balik dari anggota tim E. Menghasilkan keputusan yang lebih baik tanpa konflik Soal 9 Apa karakteristik utama dari kepemimpinan yang efektif? A. Kemampuan untuk mendengar dan merangkul pendapat tim B. Mengambil keputusan tanpa melibatkan orang lain C. Mempunyai visi yang jelas untuk masa depan D. Memiliki pengetahuan teknis yang mendalam E. Mendorong kompetisi di dalam tim Soal 10 Mengapa penting untuk menggunakan alat bantu perencanaan seperti Gantt Chart? A. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan B. Untuk memvisualisasikan progres dan alokasi sumber daya C. Untuk mengurangi biaya produksi D. Untuk meningkatkan kepuasan klien E. Untuk menganalisis perilaku pasar Soal 11 Apa langkah yang harus diambil setelah menetapkan tujuan dalam perencanaan? A. Mengembangkan langkah-langkah strategis untuk mencapainya B. Melaksanakan rencana yang telah disusun C. Mengadakan evaluasi terhadap tim D. Mencari umpan balik dari pemangku kepentingan E. Membentuk tim baru untuk eksekusi Soal 12 Bagaimana Gantt Chart berperan dalam perencanaan? A. Menyediakan analisis keuangan proyek secara mendetail B. Memvisualisasikan tugas dan waktu dalam proyek C. Mengidentifikasi area dengan potensi risiko tinggi D. Merumuskan strategi pengembangan produk E. Mengukur efektivitas pemasaran Soal 13 Apa yang dimaksud dengan teknik-teknik perencanaan? A. Metode untuk menilai risiko proyek B. Alat untuk merancang rencana yang strategis dan efektif C. Proses untuk menyusun laporan kinerja D. Sistem untuk mengidentifikasi target pasar E. Metode untuk menganalisis data pelanggan Soal 14 Apa fungsi utama pengorganisasian dalam manajemen? A. Mengelola sumber daya untuk mencapai efisiensi maksimal B. Menciptakan struktur untuk mendukung visi organisasi C. Mengidentifikasi peluang di pasar D. Mengembangkan produk baru secara berkelanjutan E. Melakukan penelitian tentang kompetitor Soal 15 Mengapa penting untuk melakukan evaluasi setelah menerapkan rencana? A. Untuk menyesuaikan anggaran yang telah ditentukan B. Untuk menilai dampak dari keputusan yang diambil C. Untuk memastikan semua tim memahami tugas mereka D. Untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan E. Untuk merayakan kesuksesan tim Soal 16 Apa tujuan dari penggunaan teknik-teknik perencanaan? A. Menghindari konflik antar tim B. Meningkatkan koordinasi antar departemen C. Memastikan efisiensi dalam mencapai tujuan D. Mengurangi risiko kesalahan manusia E. Meningkatkan pengalaman pelanggan Soal 17 Apa yang termasuk dalam langkah-langkah perencanaan? A. Mengidentifikasi tantangan dan peluang B. Menyusun rencana darurat C. Menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi D. Mengadakan pertemuan evaluasi berkala E. Mengimplementasikan teknologi baru Soal 18 Apa pengertian Gancart dalam konteks perencanaan proyek? A. Alat untuk menganalisis anggaran proyek B. Grafik yang menunjukkan progres dan tenggat waktu C. Diagram yang menggambarkan interaksi antar tim D. Sistem untuk memantau kinerja karyawan E. Metode untuk mengevaluasi strategi pemasaran Soal 19 Langkah pertama dalam proses perencanaan adalah A. Mengembangkan anggaran B. Mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan C. Mengumpulkan data dari seluruh departemen D. Membuat daftar risiko potensial E. Menetapkan batas waktu pelaksanaan Soal 20 Apa yang menjadi fokus utama dari kebijakan keamanan data dalam sebuah organisasi? A. Meningkatkan produktivitas karyawan B. Memastikan keandalan dan kerahasiaan informasi C. Mengurangi biaya operasional secara drastis D. Mengatur jam kerja pegawai secara ketat E. Menyediakan pelatihan berbasis teknologi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!